Intro 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 Oke guys, kembali lagi bersama di Zocontalks di gameplay PS1 guys ya Oke hari ini saya ingin mencoba game favorit saya yang lama ya, yaitu Brigadin Grand Edition karena saya pernah berjanji dengan salah satu sobat disini yang yang nonton di channel saya untuk bermain lagi ya, main Brigadin Grand Edition ya buat kalian yang gak tau Brigadin Grand Edition ini game ini yang sebenernya game RPG strategi ya, pertempuran 6 negara kurang lebih kayak gitu disini saya gak akan mulai dari awal lagi ya tapi saya akan coba langsung lawan Bull Noil lah kalau kalian belum tau siapa Bull Noil ini kalian main dari ulang dulu ya nah disini saya mau coba patch yang baru ya patch cross mode dan patch cross mode ini yang buat adalah orang dari orang dari Rusia sana ya sebentar saya continue dulu dari sebelumnya saya udah pernah nyoba patch cross mode yang 5.5 yang terakhir ya itu tahun lalu sih, sekarang saya mau coba yang terbaru dari dia patch cross mode tapi masih beta sih ini yang 6.1 ya oh iya disini kalau salah saya masih ada 2 save cuma saya gak bakal ngeload dari sini tapi saya akan ngeload pakai save state ya nah ini dia jadi saya mau nyoba lawan si Bull Noil ya pokoknya Bull Noil itu orang yang rusak lah di game ini, dia tuh jadi sumber masalahnya gitu kalau kalian yang pernah main game ini pasti tau gitu dan ini salah satu game favorit saya yang udah lama banget saya gak mainin ya sebenernya semenjak saya nyoba-nyoba Yu-Gi-Oh for Build Memories jadi buat kalian yang baru bergabung di Razor Gun Talks jadi setiap hari Senin itu saya akan main game PS1 tapi yang bukan Yu-Gi-Oh ya jadi main game yang selain Yu-Gi-Oh soalnya ini saya skip-skip ya karena saya akan fokus di ini aja ya di battle-nya ya bukan di story-nya karena story-nya saya udah agak-agak bosan gitu di sini yang membuat saya tertarik karena si Bull Noil-nya itu di mod, jadinya bisa dia punya Pak Druid ya punya pasukan gitu pasukannya tuh yang gak normal gitu bisanya kan dia pasukannya mahluk-mahluk dari negeri kegelapan gitu kayak Dark Knight gitu-gitulah nah sekarang dia kalau gak salah ini bisa pake orang-orang yang apa ya orang-orang yang ada di sini tuh leader-leader yang ada di sini tadi itu yang baru datang itu si Helly Helly ini dulu pernah join sama Kalmykia ya pokoknya kalau kalian pernah main gini pasti tau lah dan itu keliatan banget nih modnya kalau mod X-Cross mod dia ngelubah si Firebird apa si apa ini saya lupa dulu namanya apa Punix ya Punix jadi Firebird gitu aslinya sih ya normalnya itu seharusnya Punix dia tuh jadi Firebird tuh udah lama banget saya gak main gini sampai lupa-lupa sama karakternya tuh lumayan nih banyak nih bentar ini saya harus berpindah ya jadi ada lima negara nih ini satu dua tiga empat lima eh lima enam sorry enam negara enam ini semuanya karena udah saya kuasain nih tuh ada 41 Castile itu 1999 bukan karena saya pakai cheat ya karena emang saya udah kebanyakan wilayahnya jadi penghasilannya tinggi gitu di sini saya baru 217 saya lupa nih saya main ginian nih saya penangin kapan terakhir ya sebentar di sini terakhir saya pakai sentau nih knowing-knowing aja begini bentuknya ini ada Griffin oke di sini ada oh pengennya kok mental kesini oh oke sebentar ya pelan-pelan nih banyak yang pada mental-mental saya akan mulai dari sini dulu dah ini jadi kita harus ngatur-ngatur strategi untuk bisa menciptakan pasukan yang keren ya ini dapat daudah siapa ini saya green lion green lion dulu battle sama siapa ya saya lupa ini sama siapa yang ini udah lama banget ini ini fairy ini kok banyak monster-monster sisa ya tadi tadi saya habis battle sama negara carlion baru banget tadi karena saya nyari-nyari sepan yang mau mendekati ke bull noil terus saya lihat ada sepan ini udah langsung saya coba main yang tinggal satu negara si carlion kok ada dia ya ini holy oh oke gini aja saya akan move planet ini raja dari negeri ini ya negeri norgat norgat itu negara yang paling atas yang punya luas wilayahnya banyak terus pasukannya juga banyak gitu sip nggak ada berarti saya pindahin ke ke quest eh belum di move ya aduh sampai lu buat saya cara nge-move sebentar ya move cat kotak bulet jadi ini sebenarnya versi jepang ya jadi brigadian green edition ini adalah versi jepang dari brigadian legend of persona jadi benua nya ini benua yang lagi di perebutkan ini adalah benua persona ini eh 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 udah cukup kemudian tadi kan saya habis ngalahin banyak orang disini decal saya akan masuk ya organize kemudian order tadi saya pakai ini ini sebentar ya saya 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 otak atik dulu nih kirmut hehehe hehehe kalau yang legend of persona itu kagak ada tuh lawan bulnoil atau lawan terakhir itu si ouroboros ya itu jargermode kalau misalnya namanya jadi yang versi legend of persona itu abis kita ngalahin seluruh seluruh negeri itu udahan aja bisa gak sih oh pantesan gak bisa oke nah nah terus ini loko oh iya saya pakai item dah ini eh sorry guys ya saya nge-cheat ini nge-cheat item sih sebenernya eh mana nih runcos ya ini ya coba bisa naik ya si centaur nah udah bisa ini berapa 70 gak bisa berarti ini sayang lucifer nih saya pasang lagi dah pakai item saya ternyata di brengin aja deh nah ini ya aduh udah mau abis 600 ya bak oh kurang gua ucap ya sorry sorry 50 lagi ayo satu lagi sip eh ngapain dia eh kita order nah kayak gini tuh cara mainnya pindah-pindahin monster ini masih udah gak mau sih harusnya ini oke ini kita kita clash bisa gak ada yang berubah kalau gak ada yang berubah coba saya pasangin item kalau nggak salah ini si lucifer ini bisa dirubah dah kayak apa ya kayak apa ya oh gak bisa ya ini jadi lilit jadi lucky tonic apa agi ini stay air stamina bukan ya udah gak bisa equip equip apa nih saya lupa lagi sumpah dah oh ini ya wih apa nih rainbow dash ini kayaknya gak pernah adu dan ini dikena mod ini dari modernya ya si auropholus ya lupa kasih tau nama modernya modernya itu namanya auropholus orang dari rusia sana ya keren banget itu dia bisa ngamut kayak gini nah ini kemudian ini maju kesini ini ada yang di mentalin gak ya oh ini dia triton centaur ada griffin ada griffin aduh biarin ntar saya akan coba ngotak ngatik lagi naik 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 disini tadi bekas raja veynard raja veynard kayaknya butuh pasukan lagi saya akan organize dah saya order masih cukup kayaknya ya ntar ntar selamanya main brigandine kayak gini guys hahaha kalian tuh harus ngotak ngatik pasukannya gitu loh ini tadi level 10 mana tadi ini ya oh ini vampire ini aja dah si vefnir tuh gak bisa saya terus ini di bawah ada lagi kah yang bisa diambil itu tidak ada berarti saya akan pakai item ya buat raja lalu dia veynard sip sudah bisa dimasukin dah jet star execute tadi tuh biar apa namanya pindahin dia langsung itu ini jadi pindah kesini dia ini masih ada isvas ya isvas ini dapat dari sini nih dari aduh siapa negara yang disini Leonia ya iya Leonia disini nih yang diajakin sekutuan tapi gak mau dia sombong dia negara kecil kayak gitu coba ntar saya lihat dulu ada sentar wah kayaknya masukin sentara atau griffin ya yaudah yaudah disini kita belum bisa battle apa udah bisa ya oh belum bisa saya baru baru pindah kalau baru pindah gak bisa battle sorry kita kita aduk-aduk lagi yaudah saya kasih item ke kirmont eh ke noise sih kirmont saya suka sama kirmont ya karena apa namanya salah satu magician yang punya sihirnya tuh yang lengkap gitu mirip-mirip kayak raja chai ini mana dia tadi eh rp11 oh ada ini ya ini coba ini muat gak muat ini gak muat juga ini gak muat juga gak muat juga ini ada fairing sih ini nah tinggal empat pagi 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 sama kirmont ini hahaha lalalalalalalalalala kalau masukin griffin bisa gak? bisa kalau gitu saya masukin griffin lagi bisa tapi masukin nih gak bisa ini berapa? 75 85 60 35 gak bisa pasti ini hah ini apaan ya? ini zeraphine zeraphine jadi keren gini hah setelah lupa terpaksa kayak gini dulu dah iya iya harusnya udah cukup sih nanti kalau kita kurang posokan kita baru mundur dan otak atik lagi sip oke kalau gitu sebentar yang terpaksa kayak gini keren terpaksa kayak gini keren terpaksa kayak gini Jalurus card castle. Guard apa card? Guard. Nah. Itu dia. Dia pakai leader-leader kayak begitu. Oke ada pasukan yang masuk. Eternal Seeker. Secret bukan tuh. Oke Bulnoin langsung. Wih. Wih. Jarang-jarang. Biasanya Bulnoin nggak maju loh. Jadi sebentar ya. Saya penasaran sama leader-leader yang ada di sini. Ini Bulnoin ya. Ini Biang Keladinya. Dia punya HP-nya cuma 674. Cuma dia maju loh. Ini siapa nih? Wih. Kocok nih. Gambarnya. Oh. Sebenarnya belum sempurna ya. Sebenarnya dia pengen bikin si Kai. Tuh. Disini ada Kai. Iya. Cuma gambarnya Witch. Oke. Ini biasa ya. Sniper. Kok Kai lagi? Oh ini ngebak kayaknya nih. Oh ini tuh si. Aduh siapa? Lanz ya. Lanz. Lanz. Disini adalah Leonia. Raja. Ini Queennya. Leonese kalau nggak salah. Kemudian ini adalah. Oh. Shira ya. Ninja ya. Aduh saya lupa-lupa nama kak. Leader-nya. Ini Isfa sih bukan ini. Oke. Dia merapotnya ke kiri. Berarti saya harus bergerak ke kiri nih. Aduh jauhan lagi kiri. Nah. Saya akan bergerak pelan-pelan ke kiri. Ada. Misalnya ada punya Salamander. Ada punya Puro. Atau Fafnir ya. Sini ada juga Bahamut. Saya akan bergerak ke kiri juga nih. Untuk para sniper-sniper. Kemudian saya akan maju ke sini. Ini juga penting. Saya akan taruh di belakang dah. Oke. Giliran Kirmut. Kirmut akan bergerak ke kena. Ke tengah ya. Karena kayaknya si. Bull Noelnya dia mau ngincer si Kirmut nih. Kayaknya sih. Coba ini udah bener-bener menarik banget ini. Tiba munculin-munculin para raja-raja dulu yang udah. Raja sama leader ya. Yang udah pada saya kalahin. Kayak ini dipakai edutensi gitu ya. Naruto dong. Ini terus sini. Ini terus sini. Kemudian ini. Ada dia sih cukup nih. Terus sini. Ini di belakang. Ini di sini. Oke. Pajuk bro. Di sini Venat. Kemudian di sini. Fire Dragonnya level 19 ya. Duh usahin berubah jadi salam. Bentar lagi tuh. Kita tetap di sini. Kemudian si Bahawak maju. Di sini dia. Di sini. Sip. Giliran dia. Jadi kita akan nyerangnya ganti-gantian. Oh dia juga gerak ke kanan. Sip. 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 Dia punya tameng dah. Udah tuh. Dia punya magic nya tuh healing world. 99 ya pasti. Jadi di modnya di patch ini. Ya di patch mode ini. Kalian tuh bisa pakai healing world tuh. Sampai seluruh area gitu. Kalau dulu kan terbatas. Sekarang nggak. Gen of fire. Gen of frost. Gen of bolt. Meteor doom. Modus yang gering mau meteor doomnya sebenernya. Berarti kita harus maju. Saya punya artemis nih. Dia keren nih. Bisa bergerak dua kali ya. Bisa jalan dua kali. Saya akan majuin kesini dah. Saya akan incer dulu dia. Tuh kan dia punya tameng. Sip. Muntur selangkah. Sip. Killer shot. Uh. Kena dia. Miss. Saya ngerin nih udah level 30. Bentar menurut saya abis ini. Saya mau majuin salah meter juga ngeri. Tapi kalau kita nggak cepet-cepet ngalahin dia. Dia keburu. Keburu ngeluarin meteor doom. Max. Uncyx. Sip. Pelan-pelan kita bergerak ke kanan. Aduh buruh. Kok dia mengukul dari tadi miss ya? Sini. Kemudian sini. Oke gantian sama dia nih. Nyirangnya bergantian ya. Kita kelebihan dari, eh bukan kelebihan apa namanya. Satu genre-nya game RPG. Nyirangnya ganti-gantian. Wuh kan bener nih pakai Meteor Doom. Kita lihat damage-nya kecil. Standar, standar. 129, 57, 140. Loh. Oh dia bisa dua kali jalan ya? Wah curang kali dia. Untuk saya bawa Lusitura tiga. Jadi bisa healing mort. Tapi ngeri juga sih kalau dia terus-terusan Meteor Doom. Oh ini kecil-kecil dia tinggal seratusan ya. Oke. Di heal? Apa di... Oh apa itu yang... Chris Rombat itu yang frost dari atas gitu. Gino Thunder dong. Iya bener aja Gino Thunder. Ya pakai Meteor Doom lagi. Gino. Berat sih ini kalau lawan... Wigison yang banyak banget kayak gini. Saya pakai mengumpul segala lagi ke situ. Oke. 200, 200-an semuanya jadi turun. Oh satu udah gugur. Dia ngejar Meteor Doom. Oh enggak. Ih. Oh gugur lagi. Uh. Ngeri kali ini. Tapi mati dong. Dadah. Udah level 20 pula mati. Sorry ya. Saya main Ginoan agak gandup. Saya ya di luar duga loh kalau... Ini para leader-leadernya ini ekstrim. Hmm. Oke. Gairan saya nih. Kita mulai dulu dari... Lucifernya yang mana ya. Sebentar saya mau bunuh si... Bulnoil. Jadi saya akan pakai... Diven Ray. Nol. Kita langsung bunuh dia nih. Kalo bisa. Kalo dia kill semua ini. Kekil semua ini. Oke. Atau doranya itu. Dikit lagi sih harusnya. Hmm. Sebaiknya. Baik. Pusing dia. Ah. Sudah hilang perisianya. bentar-bentar apa sih ini ya atribut yang gak ada ya atribut coba mati dia nih berkat lizard king ya lanjut dari para kadal-kadal nih saya pake kegelapan mati dia pas dia mati ini muncul lagi nih sayang sekali ini saya pada mati pasukan saya dan akan muncul makhluk berlayah ini dia adalah auboros nih auboros iya auboros tapi sorry ini guys kayaknya saya akan ganti negara ya kenapa pasukan saya bapuk banget ini tadi saya lawan bull noel aja saya udah keok tuh sorry ya sorry ya saya akan ganti pasukannya bukan ganti pasukan tapi tepatnya ganti negara ya sebentar ya sorry ya oke ini saya udah ganti negara ya jadi pake escalio kenapa saya pake escalio ya sorry karena ini dia dresdenya udah jadi kelinggi nih jadi hitam ya jadi level 27 namanya itu megalomaniak ngeri kali ini gitu dia dan ini juga saya pake cheat ya karena saya kalau main gini-gini tuh udah rada-rada gimana gitu susah-susah gitu sebentar saya akan coba pindahin lagi nih saya akan coba atur-atur lagi ya jadi saya akan skip aja nih cara mengatur-aturnya disini nanti pas lagi melawan Ouroborosnya baru saya akan tampilkan oke ini udah saya atur ini ya pasukannya tuh saya pake dresdenya ria kemudian sama bag demagus oke langsung dah kita hajar nih Ouroboros deadmatch jadi ini emang terakhir ya abis itu udah selesai ceritanya tuh si ria nya level 30 coba paling tinggi dia diantara leader yang lain ya tapi kaget banget saya tadi si ini ya tuh jormungar si bull noel maju ke depan coba jarang-jarang bull noel maju ke depan oke sekarang iria maju ke depan duluan ya oh kurang jauh tar jalan-jalan oke saya pake gini karena saya suka sama si lizard king dia bisa move-nya bisa 2 kali wajib ke depan karena ada level 30 oke dresdenya kenapa dia digambarin gelap kulit aja gelap gitu ya kacau nih lucifernya maju kesini kemudian lilitnya ada yang disini kayaknya bahamutnya yang tadi disini ini posukannya yang beda sama yang tadi ya tadi itu pake norgard sekarang pake skaliu yaudahlah salah sini aja centaur moju oke bag nemagus nemagus kayaknya sebelah sekiri aja dah kejauhan bunix defend rear kemudian tiamat tiamat oh tiamatnya bisa terbang jadi ekipnya bener-bener lucu ini ekipnya fin androidnya disini sip kalau si jormundar ini jormundar ini susah banget jormungan jormungan ya bilang aja itu dia gak bakal bergerak dia tetep akan disitu setayahnya tapi tiba-tiba ada pasukan dia yang muncul pasukan dia yang jormungan jormungan pen как yang baik jormungan luang buk -buk disini dah sebelah kiri udah ada berarti sebelah kanan liat juga ada yang di sebelah kanan lucifer, lucifer harusnya di tengah-tengah nah disini dah fairy deket raja dia rajanya dari si iskali adalah dresti ya dia orang yang sangat maniak nah bug demagus di tengah-tengah oke gak apa apa kemudian punix ada disini juga gak apa apa kita lanjut kesini kesini dia amat harus maju ya wajib dia maju karena dia damage lalu attacknya lumayan gede tutupin raja harusnya udah pada muncul nih pasukan yang kegelapan itu dia leviathan disini saya yang benci adalah si eagle nya itu dia kalau bisa bisa apa namanya bisa kita gigit karakter kita gitu dia bakalan ngopi nah dia ngopi nih tuh kan jadi lizard king juga mantul lagi kena prisa nya ya tapi kenanya 107 lumayan juga leviathan kerjaannya akan nyambar-nyambur doang dia dia gak bisa jarang apa gak bisa serangan jarak dekat di pace nya 5.5 atau cross mort saya itu saya gak bisa ngalahin moroborus ya atau jorgon jormunggan ya semoga aja deh di pace ini udah dikurangin tuh le apa namanya ability nya itu kacau tuh terlalu terlalu sulit ya tapi kurang berani bikin strategi yang nyebar sih dia takutnya kalau nyebar-nyebar gitu malah ini yang malah matinya banyak aduh dia ngopi lagi jadi centaur master wuhh rasanya ini pukulan loki dia ngopinya yang level 30 ya wuhh gak dikali oke oh udah bisa maju dia langsung kita serang kenapa saya langsung nyerang dia karena dia wajib dikalahin duluan ya ini level 30 juga saya akan ngabaikan pasukan yang lainnya langsung aja nyerang dia oke berputar ke belakang kita serang bagian belakang ini area nya belum nyampe lagi nah set sini critical 131 lumayan saya akan nyerang saya akan nyerang ini apa saya akan taruh tengah irya nya saya akan tetep bikin maju ya si irya dia juga nih maju aja jadi pasukan lapis 2 nya nih yang akan nyerang dia daripada nih oke kita move move nya kesini tinggal loki ya eh tinggal Thor oke Thor gemuk dia 239 sakitnya oke raja sekarang yang bergerak tapi saya akan majuin dia dulu ya kalo disini kena tangannya dia disini dah takut kena dia juga saya terus ini oke raja nya tetep akan bergeraknya ke tengah 1 2 ini deket sini oke saya akan disini saya akan serang dia udah lu shipper maju belum mau belum ada ya berarti lu shipper akan nyerang dia aja dah saya wajib ngalahin lizard lizard king gadungan ini karena sangat menyusah kan kalo dia ada disini oke iya mantul pula kalo begitu saya akan selesai dengan bugdom bagus selamat tinggal naik level dia sebentar kita bergerak lagi ke depan lebih cepet lebih baik oh saya serang dia aja nah dia nyerang pake ini iceberg apa dead bird apa bedanya iceberg oh iceberg yang dulu ya sekarang bisa dipake oke iceberg itu yang sebelum di berubah jadi tiamat naik level 22 kita serang dia digitan serigala digitan serigala maju ke depan set 67 97 97 aduh nyah dia apple 20 ini udah pada kalah ini belum centaur ya eh sini sini berb 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 ke gantian raja nih kayaknya dia udah mulai ngeluarin ilmu uh 385 naiknya itu yang warna hijau 87 gitu 71 itu healnya naik dia aduh keluar lagi yang kayak gitu-gitu dong aduh deket irinya lagi semoga gak ada yang pusing nih oke 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 aman kena dia oh dia gak nyerang iri tapi nyerang lilit kena dong lilit 200 sentaur diserang kena jadi sentaur dia ngopi dia aduh ting 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 ngapain coba di milihnya cuma satu gitu kan harusnya beli yang sebanjir aja tuh rajanya leadernya nah kayak gitu sebanjir kan leadernya tuh tapi jaraknya kejauhan tuh malah kena cuma dua doang targetnya oh bas dendam dia girem tiamat tiamatnya diserang oke meteor doom oh di healing mah dia lizard kingnya dia bisa bisa ini ya dipake buat nyerang aduh di nyerang raja nyeri mati dia 247 sip ini akan langsung nyerang ya scorpion nyerang dia ini langsung oke ini masih di belakang tetep 199 saya coba yang pake elemennya dark 201 eh 211 saya akan move ke atas ini jadi kalau udah warnanya warna aduh warna agak-agak oranye gitu dia tuh udah pasti mau kalah dia dia pake yang gelap nih meteor doom kayak keras ini dia pasti kalah ini aja nih kayaknya nih uuuh saldinger saya naik dah jangan ini pake shield buat raja oke sekarang dia nih dia nih area healnya itu bisa seluas-luasnya healing ward ya saya akan targetnya langsung ke tadi yang tinggal berapa tinggal dia jadi semua posokan saya kena jadi gak perlu pusing-pusing di deket dimana kayak jangan mencari keren banget dia nge-hacknya ini oke bagus sekarang kita mau ke bentar set ini ada lilit ya lilit di bawah 300 ini 400 oke raja-raja nih duel aja sama dia dah oke hilang sekarang dia kita kepuk uh hmm 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 Oke, kalau gitu kita bergerak ke atas Sini Oh Lalu dekat Tiga ya, tiga row Oke Dikitpul lah, cuma delapanpuluan Ini masih bisa bergeraknya ke situ Level 20, kayak dia aja nih Naik lagi ke atas Ini langsung bergerak ke sini Ini juga lari ke sini Dia amat main kesini Wih, miss lagi Kagak kena Oke, gantian dia nih Naik lagi darahnya dia Oke, cuma dua Oh, dia nyerang ke samping 200 Aman, 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 aman Kalau aja dia tuh Bagian belakang tuh Bakal berbahaya ya Makanya diserang Oh, dia ngeheal atapangnya Oh, dia ngeheal, oke Oke Karena keraserangan Bossnya sendiri tadi Oke, dia nyerang yang Senderang itu Oke Oke, giliran kita Mulai dulu Eh, mulai dulu dari salamander ya Kok gak berubah-ubah dia warnanya Saya pakai yang hitam dah Nah, dia udah berubah Tuh, udah agak merah Nah, dia udah berubah Nah, dia udah berubah Oke, kita keroyokin lagi Masih tanda tanya ya Eee... Coba saya serang dulu Pakai ini dah Apa, pakai Krush ya 170 Kalau dia Gakil, saya Oke Saya akan coba pakai Krush ya Rekor skor slay Oke, udah berkurang nih Berarti tinggal dikit lagi sih Udah tinggal 957 Saya akan coba pakai Khash juga Ada ya? Oh, gak ada Rekor slay 70 Kalau nge-tag Bisa sampai 210 Oke 226 Saya bisa bergerak ke belakang ya Saya bisa bergerak ke belakang ya Eee... Ya Oke, ini tetap fokus di bawah aja dah Duh... Uhhh... Ini tinggal 153 dia Oke, ini buat makanan raja aja nih Di depan Oh, masih ada dia Oke, Scorpion... Kok ini Scorpion Sting ya? Dikit sekali Cuma 86 Hmm... 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 Ini bisa... Oh, bisa Eee... Saya akan pakai area heal lagi ya Healing word Oke, naik, 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 naik semua Sip, sekarang saya akan pakai Lili... Eee... Vairium Kemudian pakai react sama dia nih Biar bisa nyerang dua kali dia Hmm... 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 Ini baju saya akan... Saya nggak ngeladenin dia dah Saya di sini ya Hmm... 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 100 ya, oke Bentar Kalau saya pakai magic Divendray 115 108 Charm... Ini 100 ini an ya 180 Sorry 170 Kalau saya ngetack 171 Ayo aja nih Devendray Oke menangnya harusnya nih Sebentar saya akan coba Ada yang lagi ya selain itu yang bisa bergerak Oh gak ada ya Yaudah Finishing nih pake si Bahamut ya Ya Critical 251 Iya kalah dia Ternyata lebih gampang ini Dibanding yang Pets Cross Mode 5.5 Ini rasanya kayak saya main Yang gak pake Pets Cross Mode ini Oke berhasil Saya pake aja yang akan naik Levelnya victory Cuman bahamu doang ya Oke ini saya akan stop ya guys Saya save dah Bisa gak ya Slut 2 Oke sip Oke ini saya akan Sudahi dulu ya Nanti kalau ada Pets baru berikutnya Dari si Power of Walls ya Dari pembuat si Pets Cross Mode ini Saya akan Mainin lagi Oke saya ucapkan terima kasih Dan sampai mencoba Badan nostalgia berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.